Intro Halo dari Dero Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul Kali ini kita akan membuat sebuah percobaan Untuk membuat sebuah sensor yang mampu membaca Ketinggian dari sebuah air Atau kita namakan water level sensor Nah sensornya itu yang kayak gini yang warnanya merah Yang kamu punya, yang ada garis-garisnya Ini gimana sih cara kerja sensor ini? Cara kerja sensor dari sensor air ini Dia itu bentuknya kan kayak gini Nah kurang lebih seperti itu Lalu dia punya garis yang kalau kamu lihat disini garisnya itu gak nyambung Jadi garisnya itu tidak sambung, tidak saling terhubung gitu ya Nah itu tidak saling terhubung Lalu bagaimana caranya dia tahu? Jadi disini Si sensor ini nanti akan mampu terhubung dengan yang namanya air Kenapa bisa dengan air? Karena air sifatnya menghantarkan distrik Atau kita sebut sebagai konduktor Konduktor inilah atau air inilah yang nanti akan Membantu si garis-garis ini saling berhubungan Jadi kalau misalnya disini ada air Nah maka di bagian sebelah sini Di bagian yang dititikin ini Di garis yang ini Ini akan memberikan tegangan Yang nantinya akan dibaca oleh si Arduino Akan diberikan tegangannya Ada tegangannya berapa Nanti akan didigitalkan oleh si Arduino Akan dikasih nilainya Nah makin tinggi airnya makin berubah tegangannya Makin tinggi airnya disini makin berubah lagi tegangannya Tegangan yang dikirimkan ke si Arduino Disitulah dia jadi bisa Mengetahui berapa ketinggian air Setelah itu yang paling penting Dia udah tau air Kamu boleh melakukan apa saja terhadap itu Apakah kamu mau cuman membaca ketinggian Apakah kamu nanti pengennya Kalau ada air Ada yang terjadi misalnya Kalau misalnya ada air Pintu tertutup Atau kalau ada air Atap jadi tertutup Nah itu bisa dilakukan seperti itu Nah sekarang kita coba dulu ya Untuk melakukan percobaannya Nah sekarang kita lihat disini Ke gambar rangkaian yang kabel punya Di freezing Oke yang pertama adalah disini Tentunya kita butuh Arduino Lalu ada potensio Lalu ada LCD Dan ada water level sensornya itu sendiri Nah kita akan menghubungkan water level sensor itu Disini bisa kamu lihat ada S Ada plus ada minus Jadi S nya itu akan masuk ke input analog Lalu plus nya itu akan masuk ke 5 volt Dan minus nya itu akan masuk ke ground Dari yang 5 volt dan ground nya dari si Arduino Lalu disini ada LCD Kita pernah pasang LCD Seperti konfigurasi LCD Ini kalian bisa lihat konfigurasinya Untuk dihubungkan ke pin digitalnya si Arduino Lalu kita punya potensio untuk mengatur kecerahan dari si LCD nya Seperti ini gambar rangkaiannya Kamu akan mendapatkan gambar rangkaiannya Dan tinggal kamu ikutin saja rangkaiannya Oke jika sudah kita rangkaian seperti ini Lalu kita akan masuk ke dalam pemograman Arduino nya Oke disini Nah disini kamu bisa lihat Yang pertama kali kita akan memanggil library nya si LCD Liquid crystal itu kita panggil Ini adalah posisi letaknya LCD Di kaki 7, 6, 5, 4, 3, 2 Di digital Lalu pin sensornya tadi adanya di A0 Dan nilai sensornya ada di pin 0 Jadi nilai sensor yang pertama kali itu adalah 0 Kita defaultkan Lalu kita gunakan komunikasi serial Lalu kita jalankan si LCD dan kita tulis water level Lalu kita set kursor di 0, 1 Lalu kita akan berikan nilai sensornya Jadi nilai sensornya analog read Itu adalah dari pin sensornya Lalu kita di print secara serial nilai sensornya berapa Jika nilai sensornya kurang dari 100 maka LCD nya akan memprint tulisan empty Artinya tidak ada airnya Kalau kurang Kalau di antara 100 sampai 450 maka dia akan bilang itu low Kalau di 450 sampai 500 dia akan tuliskan di situ medium Kalau di atas 500 maka dia akan tulis high Nah nilai-nilai sensor ini bisa kita ubah-ubah tergantung posisi air yang nanti kamu pengen ukur Nanti kita akan coba ubah-ubah ya Lalu ini akan didelay selama 1 detik Nah sekarang kita coba hubungkan dulu Oke setelah kita hubungkan Kita compile Oke dan kita upload Oke jika sudah Kita nyalakan serial monitor yang kita punya Oke bisa dilihat di sini Di sini tidak ada Oke dan di sini water levelnya empty kalau di Kapdul Karena di sini 48 Jadi kayak kalian lihat nilainya di bawah dari 100 Jadi kalau di bawah dari 100 maka dia akan memberikan nilai empty Nah kalian siapkan air Lalu kita akan coba masukkan dia ke dalam air Kalian bisa lihat di sini nanti akan terjadi perubahannya Oke kita akan coba Nah disini low Low karena disini masih nilainya 310 Kalau kita masukin Wah ini kok salah baru di tengah aja udah disini Kalau dipunya Kapdul udah jadi high Karena nilainya sudah berubah menjadi 590 Nah disinilah kita bisa nge-set Jadi kalian bisa nge-set Mana yang low nya Mana medium nya Mana high nya Jadi kalau misalnya low Kapdul mau sampai sini deh Disini low Berarti disini low nya adalah 480 Jadi Kapdul akan set Kalau dari 100 sampai 480 itu low 480 Tengahnya ada disini Kapdul pengennya berarti di 570 Jadi tadi 480 Jadi punya Kapdul akan Kapdul set Kalau 0 sampai dengan 100 Maka itu MT Kalau 100 sampai 470 Maka itu adalah low Kalau itu 470 Antara sampai dari si 550 Maka itu Kapdul akan set sebagai Medium Kalau kita turunin sampai full Maka 6 di Kapdul nilainya adalah 604 Atau oke Jadi kalau 550 Sampai 605 Itu baru kita namakan high Nah kita akan coba ya Kita coba ganti nih Kita taruh dulu Kita balik lagi ke Programnya kita Nah disini Kapdul mau ganti nih Nilai sensor 100 Oke Terus 100 sampai 470 Itu masih low Oke Lalu 470 Lalu 470 Sampai 550 Lalu di atas 550 Maka itu menjadi high Oke kita coba Kita upload Oke setelah kita upload Oke setelah kita upload Kita buka lagi serial monitor Yang kita punya Nah disini masih empty Masih 74 Sekarang Kapdul mau masukin Sampai sini Ini masih jadi low Karena masih 426 Kapdul ke tengah-tengahin Ini menjadi medium Oke Lalu Kapdul ke bawahin Sampai dalam Ini menjadi high Nah kalian bisa melakukan yang sama ya Kalian bisa atur Ketinggiannya sesuai dengan yang Kalian inginkan Nah itu aja Pembelajaran kita kali ini Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Atau ada hal yang kurang jelas Kalian bisa tanyakan langsung Ke tim Diro Academy Atau kalian list dulu pertanyaannya Untuk nanti kita bahas Barang-barang di kelas online Yang akan kamu ikutin Bye Sub indo by broth3rmax